Terungkap dalam rekaman CCTV, sosok yang bersama anak Tamara Tiasmara, yakni Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante sebelum meninggal dunia. Orang tersebut adalah kekasih Tamara yang sosoknya masih belum terungkap. Dalam pengakuannya Tamara juga menyebut jika ia memang menitipkan anaknya pada sang kekasih. Alasannya ia lebih mempercayakan anaknya pada sang kekasih ketimbang babysitter Dante. Bahkan sudah beberapa kali anaknya dititipkan pada kekasihnya ketika Dante latihan berenang. Namun Tamara menjelaskan anaknya baru pertama kali berlatih di kolam berenang kawasan Durensawit itu. Menurut hasil penyelidikan sementara polisi, ada dugaan pidana dalam kasus meninggalnya Dante di kolam berenang kawasan Durensawit. Hal ini diketahui berdasar keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang ditemukan. Kamu ada komunikasi dengan laki-laki itu? Nah itu itu lakukan tentang salat penolongan percayaan ini baru pertama kali dilakukan. Karena itu memang sering dititipkan ke orang itu. Kalau ini sempat itu, 2-3 kali kita berlatihan, itu nggak boleh dilakukan. Yang misalnya, aku kusupi alat-alatnya untuk orang yang tidak bisa dilakukan. Apalagi orangnya yang nggak dipercaya. Oh berarti udah sering menitipkan salat. Jika menitipkan ke masyarakat, maksudnya di teman yang lain-laki itu berarti ini dari sekali. Tapi memang basicnya Dante itu pandai berenang atau nggak? Dante kok setelan. Dari bayi. Tentang mana ada permintaan, maaf ya sih. Dari bisnis, aku bisa kembali dari bisnis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.